Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Usai meramalkan kehancuran dunia pada tahun 2023 Dan Perang Indonesia melawan Australia pada 2037 Ramalan itu membuat geger Usai Nostradamus dianggap sukses meramalkan kematian Ratu Elizabeth II Yang terjadi pada tanggal 8 September tahun 2022 lalu Rupanya, selain Nostradamus, peramal legendaris dunia lain pun memiliki prediksi yang sama persis soal kehancuran dunia pada 2023 Baba Fangha yang menjadi buta pada usia 12 tahun, diberkahi dengan kemampuan meramal yang akurat Bahkan dikabarkan, banyak pejabat tinggi pemerintahan dunia yang datang berkonsultasi sebelum dia meninggal pada 1996 Apa saja ramalan Baba Fangha yang akan terjadi pada 2023, simak pembahasannya selengkapnya Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya Mari yang baru gabung support channel ini cukup tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya Agar sahabat sekalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Orbit Bumi Berubah Baba Fangha meramal bahwa pada tahun 2023, Bumi akan mengalami pergeseran orbit kendati tak dijelaskan detail peristiwanya Perubahan orbit tersebut diprediksi akan memberikan dampak besar pada kehidupan makhluk di atas muka Bumi Pasalnya, pergeseran 0,01 derajat saja dari orbit yang semestinya akan memberikan dampak ekstrim terhadap cuaca Senjata Biologis Ramalan Baba Fangha lainnya memprediksi adanya wabah akibat penelitian senjata biologis yang dilakukan oleh sebuah negara besar Menurut Baba Fangha, pada tahun 2023 akan ada sebuah negara adidaya yang melakukan penelitian senjata biologis Hal itu akan menyebabkan kematian jutaan orang Bahkan mungkin ramalan tersebut sedang terjadi Mengingat China merupakan negara asal di mana pandemi COVID-19 pertama kali melanda Ledakan nuklir Di antara ramalan Baba Fangha, mungkin soal ledakan nuklir menjadi salah satu hal yang paling mendekati kenyataan Pasalnya, situasi perang Rusia-Ukraina dapat berakhir menjadi medan pertempuran bom nuklir Mengingat NATO dan Rusia merupakan negara pemilik bom nuklir terbesar di atas muka Bumi Kesalahan kecil saja terjadi di tengah perang Rusia-Ukraina Dapat berujung unjuk kekuatan nuklir di atas panggung dunia Tsunami Matahari Ramalan Baba Fangha lainnya menyebutkan Akan adanya badai matahari dalam skala yang belum pernah disaksikan umat manusia sebelumnya Badai matahari terjadi ketika adanya semburan lidah api yang lolos dari gravitasi Sehingga menciptakan medan listrik, magnetik dan radiasi ke arah Bumi Jika medan listrik, magnetik dan radiasi menghantam atmosfer Bumi Maka bisa dipastikan semua pembangkit listrik, jaringan komputer dan berbagai teknologi lainnya akan mati dan tak berfungsi Berhentinya Kelahiran Alami Ramalan terakhir Baba Fangha untuk 2023 adalah mandulnya semua manusia sehingga kehamilan dan kelahiran alami Dalam dunia distopia, untuk menghindari kepunahan, negara dan ilmuwan akan membuat sebuah laboratorium Di mana proses kehamilan dilangsungkan dalam tabung penelitian Bahkan, negara dan ilmuwan dapat mengontrol sifat genetik calon bayi yang dibesarkan di dalam laboratorium tersebut Terima kasih telah menonton!